Terima kasih. Hah? Pake uang aku lagi? Kamu kan gak kerja? Kan wajar, Mas. Kalau seorang suami tuh nafkain istrinya. Jadi wajar aja kalau aku membayar kekaniat pake uang pemberian dari Mas. Akhir-akhir ini, setiap kali aku pulang ke rumah, aku merasa gak pernah aku punya istri. Selalu aja masalah dan masalah lagi. Apartemen kita? Iya. Orang tua aku hadiah ini buat tempat tinggal kita nanti setelah kita menikah. Bisa-bisanya mabok! Padahal ayah udah kasih semua sama dia karena dia anak tertua. Tapi liat nih! Tertua! 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 Tertua terus! Iya, itu terus ya. Itu terus ya, ayah. Mungkin itu kita lagi, ayah. Ayah pikir ya? Iyah pernah minta dilahirkan di dunia ini ya? Enggak, ya enggak. Iyah pernah minta dilahirkan sebagai anak paling tua. Tidak, ayah. Tidak. Puas kamu! Puas! Puas! Ya, puas sekarang! Ini apartemen kita. Mami aku yang ngebeliin apartemen ini untuk hadiah pernikahan kita. Tante? Kamu ngapain di sini? Kita bicara dulu aja ya, tante. Aku jelasin. Tante! My baby? Nih, tadi ada telpon. Dari My Baby. Siapa My Baby? Kenapa nggak jawab pertanyaan aku? Siapa My Baby? Kenapa di handphone kamu disave no more My Baby? Eh, my baby itu adalah bos aku. Iya, di atasan aku. Bos kamu? Kalau bos kamu, kenapa harus My Baby? Kenapa nggak big baby? Kayak baby kayak apa? Kayak... Emangnya kamu punya hubungan apa sama bos kamu? Sampai-sampai kamu save namanya My Baby? Kita semua punya kebiasaan manggil bos aku itu dengan sebutan Baby. Karena kelakuan dia itu seperti bayi. Dia suka ngasih perintah. Kalau misalnya perintah dia nggak diturutin, dia akan marah-marah. Begitu. Tapi kenapa harus My Baby? Sandra... Gitu, kamu dengerin dulu ya. Sandra... Aku kasih nama My Baby itu sama sekali nggak ada maksud apa-apa loh. Bener? Bos aku itu laki-laki. Masa aku ada hubungan khusus sama bos aku? Eh, kamu jangan berkegir gini dong ya. Kalau kamu nggak suka, aku ganti namanya. Ya? Ya udah sekarang, udah malam nih. Kita pulang ya. Aku antonin kamu. Kok... Aku rasanya ada yang aneh ya. Tadi si Vicky bilang istri bosnya lagi bermasalah sama bosnya. Terus sekarang istri bosnya lagi curhat sama Vicky. Itu secara hatinya gitu. Berduaan di kamar, perempuan, laki-laki, di ruangan, di apartemen ini. Wah, ini nggak bener nih. Ini nggak bener. Jangan-jangan... Ini mending aku lihat aja lagi. Ini... Mending aku lihat aja lagi. Kira-kira kemana lagi Satrio ini? Fadrin, gimana? Kamu udah dapet kabar soal Satrio? Belum ada kabar apa-apa, Bu. Kita udah coba menghubungi temen-temennya tapi gak ada sama sekali. Aku juga udah nyari ke rumah susun tapi ya Mas Satrionya gak ada di situ. Ya Allah, anakku Satrio dimana? Udah lah, Bu. Gak usah khawatir. Ya, Mas Satrio kan orangnya begitu, suka tiba-tiba ngilang. Nanti kalau ada masalah, pasti muncul lagi. Ini semua gara-gara ayah kamu. Ayah tuh si anaknya aja mukulin Satrio. Kakamu itu kan orang udah dewasa. Dia berbuat seakan-akan ayahmu seorang Hitler. Menjadi detektor di rumah sendiri. Ini semua gara-gara dia gak naik pangkat tuh. Ya kamu tuh keterlaluan banget. Ayah kamu tuh aneh. Bukannya ngebantuin anak lagi hidup susah, malah marahin, gebukin. Ayah macam apa tuh gak punya rasa sayang sama anak sendiri. Malah anak dibiarin hidup susah kayak begitu. Padahal kalau di kantor dia gak pernah gebukin penjahat. Ini malah di rumah gebukin anak sendiri. Salih, Bu. Padahal kita masuk. Biar ibu sendirian di luar. Ayah! Ayah tau gak sih? Anakku hilang. Satunya hilang. Bu, yang hilang anak ibu kan? Ibu cari sendiri. Lihat lu. Ayah tunggu. Ayah ngerasa gak sih kita kehilangan anak? Anak itu tuh gak ada ya. Tapi kayaknya ayah gak peduli. Aku sekarang mau tanya. Satrio itu anak ayah apa bukan? Bu, ibu tau dari mana Satrio hilang. Udah jelas-jelas ayah yang ngusir dia. Sampai sekarang kita gak tau dia di mana. Apa gak hilang tuh? Bu, Satrio tuh bukan anak kecil yang bisa hilang. Dan dia tuh berapa kali seperti itu. Hilang, muncul, hilang, muncul. Udah, Bu. Gak usah ngomongin Satrio lagi. Ayah udah capek. Bagus, Satrio pergi. Jadi ayah gak usah capek-capek ngadepin kelakuannya dia. Tapi gak bisa begitu dong, ayah. Biar bagaimanapun kita ini orang tuanya. Harusnya kita khawatir. Bu, kalau orang yang dasarnya bisa diatur, bisa diatur. Tapi kalau ada dasarnya yang gak bisa diatur, susah. Udah. Ibu siapin makanan. Ayah lapar. Apa lagi yang terakhir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Dil. Kebetulan nih, ibu baru aja selesai masak. Makanannya enak-enak loh. Makan yuk. Enggak, Bu Adil gak lapar. Adil mau langsung ke kamar aja. Kenapa anak itu? Kok lemas banget? Eh, gak. Gak seperti biasanya. Ada apa ya? Ya itu kesalahan ayah. Siapa suruh? Ayah nyuruh Adil untuk masuk polisi. Akibatnya begitu tuh. Dia itu stres sama pekerjaannya. Pekerjaannya terlalu sibuk. Sibuk ngurusin penjahat, nangkep-nangkepin. Akhirnya kayak gitu tuh. Buat urusan pribadi dia sendiri, dia enggak punya waktu deh. Padahal ayah tau gak? Anak seumuran Adil itu harusnya sudah berkeluarga. Sudah punya istri, punya anak, hidup bahagia. Adil. Oh ya. Kamu ada masalah apa? Kalau kamu sungkan bicara sama ayah sebagai orang tua, seperti biasanya. Bicaralah. Anggap ayah sebagai sahabatmu. Ya. Kalau kita menginginkan sesuatu. Dan sesuatu yang sangat kita inginkan itu malah pergi menjauh. Dan kita sendiri pun sangat sulit untuk mengejarnya. Menurut saya apa kita harus terus mengejar? Ada sesuatu yang bijak, yang harus selalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Yaitu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Nanti, kalau Allah merasa sesuatu itu baik buat kita, kita pasti mendapatkannya. Walaupun sesuatu itu sudah jauh dari kita. Misalnya, masalah ayah dengan orang yang mengkhianati ayah. Pertahun-tahun ayah mengejar orang itu, sampai sekarang tidak ketemu. Ayah berdoa pada Allah, Ya Allah, aku serahkan orang yang mengkhianati diriku ke dalam tanganmu. Dan ayah yakin, kalau Allah berkenan, suatu saat, ayah pasti dipertemukan dengan orang yang mengkhianati ayah, sehingga ayah bisa bertanya, kenapa dia mengkhianati ayah, sahabatnya sendiri. Ayah belum bisa melupakan orang itu ya. Sama sekali belum. Dia sudah mengkhianati ayah. Dia sudah mempermalukan ayah di kepolisian. Dia merusak karir alia. Dia membuat ayah tidak bisa naik pangkat. Sampai nafas ayah yang terakhir, ayah tidak akan melupakan dia. Ayah, kamu harus makan. Sampai nafas ayah. 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 Dil. Ayah mau bicara sama kamu sebentar. Ada apa ya? Dil. Ayah tahu kamu ini terlalu sibuk dengan tugas dan kewajiban kamu sebagai polisi. Sampai kamu lupa sama kepentingan diri kamu sendiri. Ayah kan udah bilang, sudah waktunya untuk kamu punya pendamping hidup Ingat, ayah pernah mau mempernahkan kamu sama anaknya teman ayah Aduh ya, ngosak repot-repot nyari jodoh buat adil Kalau memang nanti jodohnya ada, pasti bakalan datang sendiri Gini, gini, gini Ayah gak minta kamu langsung nikah sama gadis itu Kamu kenalan aja dulu lah Soal suka gak suka itu belakangan Dulu ayah sudah pernah janji sama teman ayah akan memperkenalkan anaknya sama kamu Enak kan kalau ayah gak dapat dijanji Loh, 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 ternyata ayah ini punya rencana mau ngejodohin adil ya Kok gak ngomong-ngomong sama ibu sih? Ibu kan juga pengen tahu Ibu pengen lihat adil cepat-cepat menikah Ya, ngomong-ngomong namanya siapa? Cantik gak? Kaya gak kaya? Bu, kalau mencarikan jodoh untuk anak Bukan penampilannya yang penting Yang penting dia itu baik atau enggak Iya, ayah Ayah ini salah Penampilan juga penting loh ya Kalau perempuan itu cantik, menarik, terus kaya Pasti kehidupannya akan mujur dan sukses Kalau itu syaratnya bu, dulu ayah gak akan pilih ibu Nih, perasaan ayah salah lihat nih ya, dulu waktu muda ibu tuh cantik sekali, kalau enggak gak mungkin ayah jatuh cinta Deal, 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 gini, gini Kamu kenalan aja dulu sama gadis itu Kalau nanti kamu suka ya, kamu terusin, kalau gak suka ya, yaudah gak usah diterusin Iya, ayah Yaudah kalau gitu adil banget Hati-hati ya Ayah, gimana kalau kali ini yang cariin jodoh adil ibu aja Ayah kan tau, dua kakaknya adil dapet istri, gak ada yang beres, gak ada yang bener semua Yang satu, nikah, terus cerai Yang satunya lagi, istrinya kampungan, kerjaan yang ngerepotin suaminya melulu Aduh, Vicky kok belum dateng sih, katanya mau makan siang bareng-bareng, gimana sih dia? Aku nih orangnya disiplin banget loh, rajin olahraga dan tentunya jaga kesehatan, kamu juga kan? Terus aku itu suka banget baca buat nambah-nambah pengetahuan, makanya aku suka banget sama cowok-cowok yang pintar Tokonya banyak banget deh kriteria cowok idaman aku Aduh, Vicky, cepetan dong datengnya, aku lapar nih Boleh tau gak, berapa sih gaji polisi? Iya, sama aja sama pegawai negeri lainnya Berarti gaji kamu gak gede ya? Emangnya kamu gak kepengen gitu untuk ganti profesi? Misalkan jadi pengusaha gitu Kalau jadi pengusaha kan penghasilannya lebih gede, deal Profesi aku adalah seorang polisi Cita-cita aku dari kecil adalah untuk menjadi seorang polisi Aku gak ada rencana lain untuk merubah profesi aku Mobil kamu apa sih? Gue lagi kencang putah nih Iya, dia berasal dari keluarga polisi Anaknya temen bokap gue Gue dijodohin Keren sih orangnya, ganteng banget Tapi sayang, kayaknya dia gak tajir deh Kita mau kemana sih? Udah ikut aja ya Aku bener-bener gak percaya deh Kok ada ya cowok yang ngajakin aku kencang, pake borkul, segala Tapi seru kan? Serubut kamu kali 脖 habis? Meninbelum Sondra. Adil. Yuk, kita pergi sekarang aja, yuk. Ayo. Ayo. Apa kamu janji, kamu enggak akan menyakiti perasaan aku? Aku janji. Aku bisa aja gila. Egois. Gampang marah karena harus pele. Dan itu akan menyakiti perasaan kamu. Apa kamu keberatan dengan semua sifat jelek aku? Aku akan menunggu kamu. Aku tahu gak gampang buat kamu untuk ngelupain Vicky. Tapi aku akan menunggu kamu. Aku akan menerima kamu. Lengkap dengan semua kenangan kamu sama Vicky. Kenapa ya? Aku sedih banget ngeliat Adil sama cewek lain. Aku gak boleh mikir kayak gitu. Adil udah ngejalani hidupnya sendiri. Dan aku sekarang punya Vicky. Apalagi Vicky sekarang udah berubah. Dan menunjukin keseriusannya sama aku. Aku sih aku. Iya kamu poh. Halo Vicky kamu dimana sih? Aku dari tadi nemuin kamu di restoran. Aduh. Maaf ya sayang. Tiba-tiba mendadak aku ada meeting sama bos aku. Yaudah. Tapi lain kali kalau kamu gak bisa. Kamu kabarin aku dong. Jangan mendadak kayak begini. Iya. Maaf ya sayang. Ini semua di luar dugaan. Yaudah. Dadah. Dadah. Kamu bangun. Gimana perjalanannya? Lumayan capek sih. Aku mau nanya sama kamu. Kemarin kata mama, kamu ngajak perempuan ke apartemen. Oh itu, iya. Dia itu istri bos aku. Aku cuma berusaha mendamaikan mereka. Itu aja. Yang bener? Bener? Kamu gak percaya? Yaudah kalau gitu kamu bisa tetap bangun bos aku. Gak, gak usah. Aku percaya sama kamu kok. Yaudah, ayo kita langsung aja ya. Vicky kemana sih? Kata resepsionersnya sih. Harusnya minta lagi dia balik. Sandra? Ngapain dia kesini? Stop, Pak. Stop, stop. Sayang, maaf kayaknya aku gak bisa nganterin kamu pulang ke rumah. Aku baru ingat kalau aku ada meeting sama bos aku dan kolega-kolega aku dari daerah. Kamu gak apa-apa kalau pulang sendiri ya? Gak apa-apa sayang. Tapi aku nganterin kamu sampai ke dalam ya. Oh, gak usah. Gak apa-apa kok. Aku bisa sendiri kok. Udah deket kantor aku. Yaudah, aku turun dulu ya. Ya, kabarin aku ya. Dada sayang. Dada sayang. Oke, dada sayang. Ya. Dada sayang. Vicky! Vicky! Man, Sandra Dari mana kamu ngosong-ngosong kayak gini Aku 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 ada meeting Tuh, deket sini Terus tadi pas balik disini aku didoropin tengah jalan Maka aku lari kesini Kamu kok ada disini sih Aku tuh mau ngajakin kamu makan siang Tadi kan kamu batalin makan siang kita Jadi kesini sekarang Aku mau ngajakin kamu makan siang Aduh, sayang Maaf ya, aku gak bisa Aku Aku udah meeting sama bos aku Ini aku aja udah terlambat tuh Aku buru-buru nih Kamu kelapa sih? Dari tadi kamu menghindari aku Menghindari? Sayang, aku gak menghindari dari kamu kok Aku Aku memang sibuk aja hari ini Jadwal aku padat sekali Kamu mulai bosen ya sama aku? Sampai kamu menghindari aku terus Sayang, kamu mikir kayak gitu sih aku Iya kamu bohong Cincin apa ya? Itu Itu cincin Cincin kita Iya Cincin aku untuk kamu sayang Aku rencana mau melamar kamu Bener? Iya, serius Tadi aku mau kasih kamu kejutan Tapi karena kamu udah tau ya Aku bisa ngomong apa Makasih ya sayang Iya Cincinnya bagus, aku suka Ya udah kalau kita aku simpan ya Jangan dibawa pulang sekarang dong sayang Nanti juga kan cincinnya dipakai sama kamu Kita tunggu hari istimewa ya Ya udah nih Ya udah sekarang Aku pulang dulu Kamu balik kerja ya Iya sayang Nggak sayang Dadah Maksudnya 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 Kamu tadi sama perempuan ya? Siapa? Oh itu Itu tadi kolega aku yang dari luar kota yang aku bilangin sama kamu loh Tapi kok kalian akrab banget sih? Akrab ya sayang? Iya memang Aku sama kolega aku memang harus akrab Kita memang harus seperti keluarga Karena supaya mereka nyaman sama kita Kamu kenapa disini? Kok gak jadi pulang sih? Aku lupa nanyain sama kamu cincin nikah kita Kamu udah ambil kan? Cincin kawin ya? Mana mungkin sih aku lupa dengan hal semacam ini sayang? Sayang, aku boleh nemenin kamu kerja gak? Enggak lah sayang Ayo, kita masuk ke dalam ya Siap! Terima kasih. Iya, aku tahu sebentar lagi. Tapi aku nggak sabar aja menjadi suami kamu yang salah. Halo? Maaf, Pak. Ada yang ingin bertemu dengan Bapak. Namanya Pak Pratama. Oke. Suruh tunggu sebentar, ya. Om Pratama datang. Gawat. Dia nggak boleh melihat aku bersama Alexa. Maaf banget nih, barusan aku dapat telepon. Kolega aku dari daerah mau datang. Kita mau ada meeting mendadak sekali ini. Oh gitu. Yaudah sekarang kamu ketemu sama rekan kerja kamu. Aku nunggu di sini ya. Eh, kamu yakin menunggu di sini? Kita ngomongin kerjaan lho. Yakin lah? Aku kan calon istri kamu. Jadi mulai sekarang aku harus belajar. Iya, aku tahu. Kamu calon istri aku. Tapi aku nggak tegak aja kalau nanti aku nyewakin kamu, sayang. Aku kalau ngomongin kerjaan itu bisa berjam-jam. Aku bisa lupa segalanya. Gak apa-apa kok, sayang. Ah, sayang. Begini. Ah, jujur. Aku pasti nggak akan konsen sama Scarlett lo. Eh, aku yang pengennya berdoa sama kamu terus. Lagipula, aku tuh kalau ngomongin kerjaan, aku pasti bakal berjam-jam. Dan pasti aku akan lupa segalanya. Yaudah, kalau gitu aku pulang deh. Makasih ya, sayang. Kamu pengertian sekali. Selamat bekerja, sayangku. Iya. Yaudah ya. Yaudah, sayang. Dadah. Rekan kerjanya Vicky benar-benar cantik. Bagus juga dia tidak tergoda dengan yang cantik semacam itu. Dan tetap setia sama Sandra. Selamat pagi, Vicky. Om Pratama. Silahkan, Mas Kom. Silahkan. Silahkan. Kamu sudah menyiapkan apartemen untuk menikah kelak. Om sangat senang mendengarkan itu. Lagipula, Om kemari ingin minta maaf atas perbuatan Om yang nampar kamu dan memaki-maki kamu. Rasanya tidak enak saja. Masalah itu... Rupakan saja, Om. Tidak apa-apa. By the way, ini ada sedikit hadiah perhiasan untuk ibu kamu. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Aduh, Om. Tidak usah repot-repot, Om. Ya, Om mau kamu terima. Biar hati Om lebih senang. Ya? Baik, Om, baik. Nanti saya sampaikan ke Mama saya. Terima kasih banyak, Om. Sama-sama. Kapan kamu mau ajak Mama kamu ke rumah untuk membicarakan masalah perkawinan kalian? Kebetulan sekali, Om. Mama saya lagi liburan keluar kota, Om. Nanti kalau Mama saya sudah pulang, nanti saya sampaikan. Ya sudah. Kalau gitu, kamu atur waktunya saja. Ya, pasti, Om. Ini uangnya, Mi. Ah! Ya ampun, Rahmi. Kamu betul-betul anak MAM yang bisa diandalkan. Akhirnya uang ini kamu kasih juga. Ini tapi... Ini terakhir kalinya ya, aku bisa kasih uang ke Mama. Ini juga karena Mama butuh banget, makanya aku sampai ngutang. Memang sudah takdirnya kamu kan, berbakti sama Mama, ya? Tapi maaf ya, Mi. Ini aku cuma bisa ngasih segitu. Itu juga pinjeman. Jadi, semuanya ini uangnya tidak berjumlah 20 juta, iya? Apa tidak? Ya ampun, Rahmi. Kamu betul-betul anak kan tidak berguna sama sekali. Ih! Eh, Rahmi. Suami kamu itu orang kaya raya. Bisnisnya banyak di mana-mana. Masa 20 juta yang nggak bisa sih, Rahmi? Ih, kamu tuh yang payah jadi istri. Ih, sebel. Aku pulang dulu, Mi. Eh, tunggu dulu, Rahmi. Eh, sisa uangnya kapan kamu kasih, Mami? Rahmi! Eh, anak. Betul-betul. Halo, baby. Halo, sayangku. Kamu lagi apa? Ya, seperti biasa. Aku masih sibuk nih. Aku harus masih menyelesaikan kasus aku. Kamu di mana? Aku lagi di jalan. Kamu udah makan malam belum? Kita diri bareng yuk. Aduh, aku sih mau. Tapi aku nggak bisa. Masih banyak nih yang nggak tahu. Ya. Ya udah, kalau gitu aku makan sendiri. Terus sekarang aku langsung ke apartemen, ya? Ya udah. Kamu hati-hati di jalan, ya? Love you, babe. Love you too. Malam ini, aku siapin makanan yang spesial buat Fiky. Dia pasti senang banget dan cinta sama aku. Ah, Fiky. Hai, sayang. Kamu udah dateng? Iya dong. Aku menjem yang wangi-wangi. Kamu pasti masak-masakan yang spesial untuk aku, ya? Iya dong. Aku kan selalu pengen bikin kamu senang. Kamu itu emang yang paling terbaik untuk aku. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ah. Ah. Terima kasih telah menonton 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 Saya minta maaf kalau saya salah Tapi tolong Jaga kata-kata Anda Saya juga punya perasaan Di HP Vicky Ada kontek yang tulisannya Cewek gila Di saat aku tanya siapa cewek gila itu Dia bilang Cewek itu yang ngejar-ngejar dia Dan aku yakin banget Itu kamu Dilihat dari penampilan kamu Kamu itu cewek berpendidikan Baik-baik Berpikiran panjang Tapi kenapa sih kamu ngelakuin hal sekonyol ini? Kalau putus ya putus aja Tinggal cari laki-laki baru Nggak perlu ngejar-ngejar laki-laki orang Sampai ke apartemennya Supaya kamu tahu Aku dan Vicky sebentar lagi akan menikah Kamu dan Vicky akan segera menikah? Ia Aku heran Kenapa ya kamu nggak tahu diri Bisa-bisanya masuk ke rumah orang Tanpa izin Dan masak segala lagi Apa kamu nggak punya malu? Kamu benar Seharusnya saya punya malu Jadi saya tidak dipermalukan oleh wanita yang tidak saya kenal Tunggu Beresin semua makanan yang telah kamu masak Dan jangan lupa Rapiin yang telah berantakan Atau perlu Aku panggil orang buat ngebantuin kamu Nggak usah Saya yang ngeberantakin semuanya Dan saya juga yang harus membereskan Dan saya Kamu nggak sadar apa Kamu lihat Vicky itu siapa sebenarnya Kenapa mata kamu selalu tertutup? Kamu coba buka mata kamu Kamu lihat siapa dia Aku ngomong kayak gini Itu demi kebaikan kamu sendiri Aku ngomong kamu kenapa-napa Coba kamu pikir Kenapa tiba-tiba dia baik sama kakakmu Kenapa? Udah dulu ya sayang Telepon siapa kamu pakai sayang-sayangan? Itu Tadi itu Keponakan aku Undangan apa itu? Aku sengaja memang mengumpulkannya Sebagai referensi aku Supaya aku nanti bisa membuat undangan perikan aku sendiri Bodo Aku benar-benar bodo Membiarkan Vicky Menyakiti aku lagi Harusnya aku mendengarkan Semua perkataan orang lain Tapi aku malah tertipu Dengan cinta dan rakyat Vicky Aku lah ajar kamu Vicky Saudara acung komisar sadil Siapa? Tolong bawa dokumen rehasia Tentang rajian narkobi itu Kepada bapak Vicky Saya apa? Iya Memang kenapa? Anda kok kelihatan losu sekali Sakit? Siapa? Saya akan berikan berkas ini kepada pah Vicky Permisi Tadi aku ketemu tunangan kamu di apartemen Tadi aku ketemu Tadi aku ketemu Kamu itu apa-apa sih? Kamu bilang aku ceyong aneh gila Sekarang aku tunjukin sama kamu Seperti apa kelakuan ceyong aneh gila itu Kamu itu ngomong apa sih, Sandra? Aku menentang apapun Aku tidak mendengar semua perkataan orang di sekitar aku Hanya untuk balik sama kamu, Fikir Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu menikam aku dari belakang Menghancurkan harga diri aku Menghancurkan hati aku sampai berkeping-keping Apa salah aku sama kamu, Fikir? Bila apa salah aku sama kamu, Fikir? Sandra Sandra Sandra, kamu itu ngomong apa sih? Aku sama sekali gak ngerti Fikir Kamu itu manusia atau bukan sih? Lima tahun Lima tahun kita pacaran Ini yang aku dapetin dari kamu Pernah gak sih Kamu cinta sama aku? Oke, 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 oke Tolong kamu jelasin ke aku ya Sebenernya ada apa sih, Sandra? Hah? Kamu dateng kesini, kamu marah-marah Kamu tumpahin makanan semua di badan aku Kamu kan bisa ngomong baik-baik sama aku Ada apa sih? Tadi aku ketemu tunangan kamu di apapun Tadi aku, Tadi aku, Tadi aku Kau kamu bilang apa? Kamu ketemu Aleksan? Kamu ngomong apa sama dia? Kamu ngomong apa sama dia? Kamu gak ngomong macam-macam kan? Kamu! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton